Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih Kepada kalian yang sudah Menyempatkan waktu dan hadir Dalam jaringan kita kali ini Untuk memafal sejarah Ya, nanti teman-teman Nanti bisa Segera untuk Dihukumi agar mengaktifkan kamera Karena ini akan Kita awali Pembelajaran pada Siang hari ini Untuk memulai Silakan Ketua kelas Mas Isam Dan teman-temannya Nanti mengikuti Silakan Mas Isam Untuk memimpin doa Ya Untuk memimpin doa Agar supaya Pembelajaran Hari ini Berjalan dengan lancar Silakan Mas Baik, terima kasih Pak Sebelum kita memulai Pembelajaran Hari ini Alangkah baiknya kita Berdoa terlebih dahulu Aduzubillahiminasyayntonirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wasallam Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Amin Ya Terima kasih Untuk Ketua kelas Yang Sudah Memimpin doa Untuk Pelajaran Meralih ini Untuk membuka pelajaran Kali ini Oke Kita nanti Sebelum memulai Saya absen dulu ya Untuk Yang sudah hadir pada hari ini Biar nanti Saya bisa mengetahui Hari ini siapa saja yang Isin ya Oke Terima kasih Yang sudah Maafkan Kamera Sudah kelihatan ya Sudah Oke Saya absen dulu Aldora Bagus Hadir Pak Amelia Prati Hadir Pak Terus kemudian Anggreni Hadir Saya kosongi dulu Aulia Hadir Pak Hadir Terus kemudian Bagus Hadir Pak Hadir Irunisa Amalia Hadir Pak Lara Ayu Hadir Pak Hadir Hadir Imelda Hadir Pak Okay Imelda Sudah hadir Kayla Hadir Pak Terima kasih Terus Aura Hadir Pak Terima kasih Melanie Isin Isin ya Isin ya Kehidatan Apa tadi ya Saya lupa Extra ya Kayaknya Isin lagi Dengan saya Terus kemudian Muhammad Rizky Belum ada Belum ada Farhan Muhammad Farhan Al-Fifari Hadir Pak Terima kasih Muhammad Hairul Nasra Hadir Pak Terima kasih Nasra Sudah hadir Hisham Sudah hadir Nabila Hadir Hadir Belum ada Jawaban Hadir Hadir Terus kemudian Aulia Noval Mas Noval Hadir Pak Hadir Tadi ini Siapa yang masuk Sumpah Sumpah Masuk Enikmarahim Hadir Pak Oke Nurul Latifah Hadir Nurul Latifah Sorry Nurul Latifah Fatih Rafi Hadir Pak Raffi Terima kasih Revanda Hadir Pak Oke Revina Sama aja Jawaban Riananda Hadir Pak Oke Riananda Suaranya Kurang keras ya Kurang kali Komunikasi Sinta Tidak 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 Hadir Tidak 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 Hadir Pak Hadir Sulfa Tapi izin kayaknya Ada kegiatan Ekstra tadi kayaknya Terima kasih Yang sudah Hadir pada hari ini Dan aktif Kameranya sudah diaktifkan Untuk mengawali kegiatan Saya ucapkan Kalian nanti harus Semangat ya Dalam Pembelajaran dari ini Selama kita Dalam kondisi pandemi seperti ini Kalian harus tetap semangat Walaupun pembelajarannya Terbatas Kalian juga harus Ini ya Kalau kelas 12 Kalian harus rajin terutama ya Rajin untuk Mengerjakan Berapa Penugasan-penugasan Dari Bapak Ibu Nah Supaya nanti kalian Untuk Meraih Nanti Tiket Untuk SNPTN Atau Perguruan tinggi Lebih mudah Selama nanti Jalur kedinasan Ini Supaya semangat Dan Serius untuk Mengikuti Pembelajaran dari Bapak Ibu Yang lainnya Dan juga Untuk siang hari ini Nanti Ada beberapa Materi yang Saya Sampaikan Yang kemarin Lanjutannya dari Beberapa materi Yang sudah saya share Lewat Google Classroom Untuk pada materi Yang pertama Yang kemarin Kita membahas Mengenai Disintegrasi bangsa Nah Kita Nanti akan Membahas Ini ya Membahas Kebaru Yaitu Kehidupan politik Dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Share dulu Sudah kelihatan ya Sudah ya Sudah kelihatan Sudah Pak Terima kasih Untuk Responnya Saya Dokumentasikan dulu Oke Ini yang akan kita bahas ya Kehidupan Demokrasi Liberal Kalau Temanya Gitu adalah Ini Tapi nanti saya Akan pecah Menjadi Tiga bagian Yang pertama adalah Kehidupan politik Kemudian Kehidupan Ekonomi Dan yang Dua tadi Nanti kita akan Membahas Mengenai Partai Sistem Kepartain Dan pemilu 1955 Ini Tujuan Kompetisi Dasar Yang harus Kalian Capai ya Pada pembelajaran Kita hari ini Untuk Pengetahuan Nanti kalian Akan membandingkan Beberapa kehidupan Kehidupan Politik Pada masa Demokrasi Liberal Kemudian Aspek pengetahuannya Nanti kalian bisa Mengevaluasi Hasil diskusi Nanti kita akan Adakan diskusi Terkait nanti Hasil karya Yang kalian ciptakan Yaitu poster Yang pada awal Pertemuan Awal semester Kita sudah Sepakati Kita sudah Pergi Kemudian Keterampilan Kalian menyusun Ini ya Menyusun Hasil diskusi Mengenai Kehidupan Politik Dalam Bentuk Poster Sejarah Masih kelihatan Ya Masih Pak Saya ulangi lagi Untuk tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Kita kali ini Adalah Pertama adalah Menganalisis Kalian nanti Mengisi beberapa Gambar Video Terkait nanti Kehidupan Politik Kita khusus Nanti akan Membahas Sistem Pemerintahan Karena kita kan Bahasnya Politik Politik Yang perlu kita Garis bawahi Politik Politik Itu adalah Ilmu yang Mempelajari Kekuasaan 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 Untuk Ini kaitannya Kalau dalam Negara adalah Sistem Pemerintahan Kemudian Menyajikan Beberapa Teks PowerPoint Diskusi Kalian nanti Bisa untuk Menyajikan Kemudian Yang terakhir Adalah Setelah Melakukan Diskusi Kalian dapat Membuat Poster Untuk Pembelajaran Kali ini Tadi presensi Kemudian Untuk Mengalih Pembelajaran Ini Ada Sebuah Kata Kabinet Kita sudah Pasuk Ini Pendauluan Di sini Ada yang Tahu Apa itu Kabinet Atau Pernah Mendengar Apa itu Kabinet Coba Yang Sudah Pernah Tahu Apa itu Kabinet Coba Halo Apa itu Kabinet Coba Saya Tanya Kepada Acak Saya Tanya Pada Fira 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 Mana Fira Hadir Halo Oke Fira Kabinet Itu Apa Fira Fira Gimana Pak Kabinet Itu Apa Kabinet Cek Halo Iya Pak Kalau Menurut Saya Kabinet Itu Misalkan Ada Presiden Wakil Presiden Terus Ada Jajaran Menteri Menterinya Pak Oh Ya Jajaran Menterinya Ada lagi Yang lain Silahkan Ada yang Tahu Apa itu Kabinet Ini Sebagai Pengantar Kita Untuk Nanti Masuk Ke Pembahasan Rania Saya Pengen Tahu Rania Halo Rania Oke Menurut Kamu Diaktifkan Rania Kameranya Semuanya Diaktifkan Ini pada Malu-malu Kucing Silahkan Rania Apa kabinet Menurut Kamu Kabinet Adalah Badan Yang Berisi Lembaga Pemerintahan Badan Nanti Ini Tekstual Banget Kamu Badan Yang Berisi Langi Rania Badan Yang Berisi Lembaga Pemerintahan Ya Itu Ketara Kamu Sersing Tekstual Terima kasih Sikup Dua Kabinet Kabinet Sudah Paham Kabinet Untuk Lebih Paham Silahkan Kalian Bermain Games Ini Ada Games Untuk Mencari Gambar Kabinet Pernah Bermain Seperti Ini Enggak Anak-anak Pernah Pak Itu Namanya Apa Itu Bermain Anak Kalau Di Bangsa Kalian Bangsa Kalian Di Anak-anak Itu Biasanya Apa Ya Ula Ulan Ya Pernah Ya Ini Oke Kalau Pernah Ya Kalau Pernah Silahkan Kalian Bermain Itu Saya Sharingkan Dulu Linknya Presentasi Masih Kelihatan Ya Apa Sudah Hilang Sudah Hilang Sudah Hilang Ini Saya Share Di Pesan Dalam Panggilan Sudah Ada Itu Linknya Linknya Sudah Ada Ada Enggak Halo Sudah Pak Sudah Oke Terima Kasih Silahkan Salah Satu Menampilkan Layarnya Ya Seperti Ini Saya Contohkan Dulu Ya Saya Tampilkan Layarnya Dulu Ini Ya Saya Tampilkan Layarnya Dulu Nah Nanti Ada Bentuk Seperti Ini Ya Halaman Seperti Ini Games Mencari Kabinet Enter Kamu Ketik Nama Ya Kalau Sudah Ketik Nama Kamu Start Dan Kemudian Nanti Cari Nah Cari Seperti Ini Nah Ini Contohnya Supaya Tidak Ngantuk Nah Ini Ada Ya Seperti Ini Gambar Seperti Ini Silahkan Nanti Kalian Mencari Mana Itu Kabinet Jangan Sampai Kena Yang Biru Biru Nanti Mati Dan Jangan Sampai Salah Ini Salah Sasaran Oke Terima Kasih Silahkan Yang Bersedia Untuk Ditampilkan Layarnya Sudah Kelihatan Ya Masih Kelihatan Ya Apa Sudah Hilang Sudah Hilang Pak Silahkan Noval Noval Saya Noval Untuk Screen Atau Memperlihatkan Layar HPnya Silahkan 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 Dipesan Ada Ya Ya Di Ini Di Apa Tampilkan Layarnya Nanti Kalau Sudah Menemukan Beberapa Kabinet Nah Ya Sip Terima Kasih Nah Coba Ditampilkan Nah Yang lain Juga mengikuti Sama Seperti Noval Silahkan Pak Maaf Ya Bisa Dikirim Lagi Nggak Pak Itunya Nah Itu Noval Sudah Keluar Itu Game Silahkan Dicari Waktunya Sangat Terbatas Nanti Kalau Sudah Keluar Waktunya Nanti Di Screen Shoot Nanti Akan Ada Hasil Pencarian Waktunya Nah Ini Ada Beberapa Gambar Silahkan Dicari Ya Ini Noval Benar Ya Silahkan Yang lain Juga Sama Mengikuti Seperti Itu Nah Ini Waktunya Nah Tim Ini Screen So Noval Oke Sip Nah Ini Yang Sudah Mengikuti Silahkan Yang Lain Yang Lain Yang Masih Banyak Yang Belum Mengikuti Ya Di Screen Kamera Ya Ini Tadi Yang Sudah Mengikuti Yang Ketepatannya Sama Yang Yang Lain Sudah Mengikuti Sudah Oke Terima kasih Noval Sudah Berkontribusi Itu Pengantar Untuk Materi Kita Hari Ini Silahkan Noval Bisa Diakhiri Untuk Screen Layarnya Ya Ini Belum Diakhiri Diakhiri Dulu Nah Berarti Berbagi Oke Terima kasih Noval Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Kegiatan Inti Ini Ada Beberapa Materi Yang Saya Harus Jelaskan Ya Ini Kelihatan Ya Mas Pak Kelihatan Ini Gambar Apa Ini Gambar Apa Ini Google Meet Layarnya Kelihatan Enggak Presentasinya Kelihatan Kelihatan Google Meet Kelihatan Saya Sharing Lagi Masih 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 ya Ini Kelihatannya Sudah Presentasi Sudah Masih Google Oh Masih Google Meet Masih Masih Google Meet Sudah Layar Layarnya Bapak Oh PowerPoint ya Presentasinya Oh Belum Ini Masih Google Meet Pak Ya Ya Sorry Sebentar Oke Ini Oke ya Ini Sudah Ya Nah Ini Kita akan Membahas Sistem Pemerintahan Parlementer Ya Atau Pemerintahan Parlementer Dalam Demokrasi Liberal Ya Kita Masuk Ke Pokok Bahasan Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal Nah Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Ini Menganut Sistem Parlementer Ya Artinya Disini Presiden Pada Saat Itu Hanya Menjadi Simbol Dan Pada Waktu Itu Presiden Mengangkat Perdana Menteri Sebagai Ini Ya Penjalan Roda Pemerintahan Ya Jadi Itu Inti Dari Sistem Pemerintahan Nah Sorry Sistem Ini Demokrasi Liberal Ya Pada Sistem Parlementernya Ya Nah Di Demokrasi Liberal Ini Banyak Sekali Istilahnya Istruh Ya Antar Partai Politik Yang Mengakibatkan Kabinet Itu Gontak Ganti Nah Tuh Nah Selasnya Kita Simak Beberapa Video Yang Saya Sampilkan 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 Terima kasih. 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 dari garis pantai beberapa kabinet dan sistem pemerintahan yang terjadi pada mas politik demokrasi liberal ini kemudian nanti silahkan kalian kelompok sesuai dengan kemarin yang sudah saya bagi ada beberapa kelompok silahkan kalian membentuk kelompok yang pernah saya bagi pada awal semester dan ada proyek hari ini kita buat proyeknya ini ada beberapa pertanyaan menarik dan harus kalian buat produk ada masalah ada pertanyaan mana kah kabinet yang paling berhasil selama melaksanakan tugas ya pada masa demokrasi liberal ya silahkan dibuat poster untuk kelompok yang mendapatkan tugas ini kemarin siapa ya yang mendapatkan tugas ini saya cek dulu silahkan untuk membuat kelompok dan kelompoknya silahkan didiskusikan lewat Jabri WA dan nanti yang hari ini kebagian maju sorry hari ini adalah Aldora dan Muhammad Nazra ya mas halo hadir ya iya pak oke silahkan Nazra dan Aldora ya dibuat dulu dengan beberapa aplikasi yang pernah saya ajarkan silahkan kamu pilih kamu gunakan beberapa aplikasi aplikasi 10 menit cukup ya 5 menit silahkan dibuat dulu silahkan berdiskusi dan untuk yang lain yang tidak bagian dalam presentasi kali ini silahkan kamu ini ada beberapa yang harus kalian juga diskusikan silahkan mempersiapkan ini pak yang apa LKPD ya lembar kerja peserta didik yang kalian harus buat pada pilihan kali ini setelah kalian mempelajari materi pada hari ini silahkan diskusikan dengan teman kelompokmu isilah beberapa kolom yang pertama ini menurut kelompok kalian dan argumen disiapkan seperti yang sudah kita rencanakan dan kemudian pertanyaan untuk kelompok lain jika ada dan jika kalian berani silahkan dan yang terakhir adalah menanggapi poster atau terbebas nanti bisa menilai poster atau menanyakan kenapa sih atau bisa kurang jelas bisa kalian tanyakan kepada kelompok yang pada hari ini bertugas untuk mempresentasikan bagaimana mas nasda sudah jadi posternya ini posternya tidak usah mewah-mewah yang penting seperti poster yang saya contohkan ini ini kemudian ambil contoh pada sirto id banyak sekali poster yang bisa kamu contoh dan kamu buat sendiri berdasarkan kreativitas kamu dan jangan lupa ada logo kelompok pada poster yang kalian buat gimana nasda sudah siap nasda dan aldora silakan untuk screen atau sorry untuk mempresentasikan silakan ditampilkan pada layar handphone kalau menggunakan handphone kalau menggunakan laptop silakan gunakan laptop ya nasda dan aldora silakan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil posternya silakan ditunjukkan harus dia jadi nasda ini nafal baru bergabung anda ya silakan silakan siapa silakan ditampilkan terus temennya kelompoknya satunya ini ya aldora ya aldora halo aldora iya pak oke silakan dibantu temennya silakan presentasikan atau munculkan gambar poster yang sudah kalian buat silakan oke terima kasih oh ya ini poster buatan kelompok memangnya apa ini kelompok apa ini logonya ya silakan aldora dan nasda untuk mempresentasikan mengapa kamu memilih ini apa kabinet yang paling berhasil ini kabinet silakan ya silakan presentasikan hasda dan aldora silakan ya pak oke silakan kabinet paling berhasil pada masa demokrasi liberal kabinet buruhan nudin harahap setelah kabinet alisastromi jojo satu dinyatakan demisioner hatta selaku bejabat presiden saat presiden sokarno sedang menunaikan ibadah haji segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet formatur kabinet mempunyai tugas pokok menentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orang-orang jujur dan disegani tutup ini kemudian berhasil mengapa kamu memilih sebagai adik yang coba utarakan rasanya ada karena pada kabinet buruhan nudin ada beberapa alasan mengapa kabinet buruhan nudin harhab menjadi salah satu kabinet yang paling berhasil pada masa demokrasi liberal yaitu program kerjanya yang baik macam-macam program tersebut yaitu yang pertama menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dan memberantas korupsi yang kedua melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru yang ketiga mengembalikan kewibawaan moral pemerintah kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah ya itu ya itu ya itu argumen dari kelompok yang Nasradan Aldera siapa disini yang mau menanggapi atau mau komentari silahkan bisa mengenai materi bisa mengenai posternya menurut kalian gimana posternya ada yang mau berpendapat sudah layak dijadai ini sebuah karya apa bukan coba silahkan mungkin ada yang mau menanggapi silahkan coba saya mau bertanya kepada kita coba silahkan menanggapi kita duwi novi silahkan mana komentarnya menurut kamu posternya gimana terus atau menanggapi materinya menurut saya posternya sudah bagus karena sudah mencakup semua materi tentang kabinet yang dibahas ya oke terima kasih tanggapannya dan responnya ada lagi silahkan ada lagi silahkan yang mau menanggapi revina coba revina revina silahkan kamu silahkan ada pertanyaan silahkan tanggapi dan komentari hasilnya silahkan kalau pertanyaan tentang materinya boleh oh iya boleh boleh saya ingin bertanya kan sebagai program kerja kabinet yang hasil pada masa demokrasi liberal walaupun program ini berlangsung singkat jadi dari program kerja kabinet Burhanudin ini ada program kerja yang belum terlaksana program kerja yang belum terlaksana bagus sekali ini pertanyaannya Stevina silahkan Mas Aldora dan apa Masra silahkan Aldora Aldora ada enggak saya kira Aldora terima kasih atas pertanyaannya Revina saya Mbak Hermasra akan menjawab program kabinet ini ada yang enggak dilaksanakan memang disadari bahwa kabinet ini berumur singkat hanya 6,5 bulan saja program yang belum terlaksana adalah pengembalian irian barat ke dalam wilayah negara Indonesia usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan kabinet kerja tiga yaitu pada tanggal 1 Mei 1963 63 sudah 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 ya Revina sudah dicatat ya untuk jawabannya ya halo iya pak oke silahkan di anu di kemukakan lagi tadi jawabannya silahkan jawabannya apa tadi kamu nyatat enggak Revina coba jawabannya halo jatina tadi ini pengembalian irian barat ke dalam Indonesia ya itu ya itu diskusi kita pada hari ini itu mengenai kehidupan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal ya nah ini eh saya saya ada beberapa evaluasi ya saya yang saya tanya untuk evaluasi kita pada pertemuan kali ini saya ingin bertanya kepada kalian menurut kalian itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai sistem pemerintahan ya sistem pemerintahan dari di video juga sudah dijelaskan sistem pemerintahan parlementer ya kalau sekarang kita menganut pemerintahan apa kira-kira yang tahu enggak saya Pak ya Fira presiden ya presiden bagus nah gini menurut kamu ya menurut kamu Fira halo Fira jangan dimatikan dulu ya Pak berdengung biar rame ini kayaknya mikrofonnya ini ya takut di aktifkan kadangkali berdengung ya oke ada pertanyaan lagi Fira untuk kamu ini menurut kamu yang paling cocok dilaksanakan atau diterapkan pada Indonesia untuk saat ini dengan kondisi sekarang itu presiden atau parlementer ya Fira menurut pendapat kamu menurut pendapat saya yang itu presiden pak oke presiden kenapa kira-kira karena parlementer itu rakyat sepertinya dibatang dalam memberikan kritik kepada pemerintah padahal itu kan sebetulnya ada fungsinya juga pak jadinya setiap kali kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai kan kita bisa memberikan kritik atau saran yang bisa dipakai jadi bisa lebih baik lagi kalau sekarang kira-kira kamu mengkritik kebijakan pemerintah bisa gak? gak usah takut atau mungkin untuk mengkritik kebijakan pemerintah ya kita sikapi dengan biasa saja ya tidak usah terlalu kontan ketika kalian kan tentunya memegang media sosial ya saya juga berpesan kepada kalian kalau di media sosial itu hati-hati jangan terprovokasi ya terutama terkait dengan yang terkait dengan ini ya kestabilan keamanan negara ya kita tidak inginkan Indonesia itu kunjang ganjing kita layar layar-layar kita ingin ya halo gak bagus jadi supaya nanti bisa Indonesia bisa terus maju seperti semboyan kita seperti jargon-jargonnya Pak Jokowi Indonesia maju Indonesia hebat gitu ya kalian bisa mendukung program pemerintah apa yang baik silahkan kalian hukum apa yang tidak baik kalian sikapi dengan sewajarnya sebagai pelajar kalian harus belajar ya karena tugas kalian adalah belajar belajar dan belajar bermain boleh ya tapi bermain yang bermanfaat terutama hobi hobi kalian kembangkan supaya nanti bisa pada saat kalian terjun ke masyarakat kalian bisa menggunakan hobi itu untuk ya untuk barangkali nanti bisa jadi mata pencarian kalian dan lain-lain itu ya mesti belajar oke silahkan siapa lagi yang mau ini ya kita simpulkan saja ya untuk Pak Teri pada siang hari ini silahkan yang yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini silahkan mungkin ada yang mau berpendapat silahkan menyimpulkan diskusi silahkan Fira simpulannya apa diskusi pada kita hari ini oke silahkan Fira atau siapa atau yang lain yang berani halo siapa yang berani untuk menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini silahkan Fira ya coba Fira sudah Fira coba atau Hisam coba untuk menyimpulkan diskusi kita tadi berdasarkan tadi silahkan saya tunggu yang lain boleh jangan yang kedua itu saja yang lain untuk menyimpulkan diskusi menyimpulkan silahkan halo coba Fira atau siapa yang menyimpulkan munggu jangan takut untuk menyampaikan aspirasinya pendapatnya silahkan ya masih saya tunggu yang berani halo 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 silahkan disimpulkan untuk diskusi kita jangan takut ya untuk menyampaikan pendapatnya saya tunjuk saja ya Fira coba Fira halo Fira silahkan Fira ya silahkan setiap kabinet itu punya program kerja yang sebetulnya baik tapi keberhasilan suatu kabinet itu dilihat dari semakin banyaknya program kerja yang dapat terlaksana atau tidak oke itu dari Fira terima kasih yang lain bisa mungkin bisa yang terakhir mungkin bisa untuk menyimpulkan Aldora Amelia Aulia Bagus Bayeronisa Kelara Gita Imelda Kaila Laura Rizky Farhan Edul Nazda terus Nanda Noval Iqmar Rahim Rafi Rania Revanda Revina Riananda Dalva mungkin silahkan saya mau menyimpulkan diskusi kita pada siang hari ini silahkan tidak ada ya kalau tidak ada saya akhiri saja untuk pertemuan kita hari ini tolong nanti disiapkan supaya pembelajaran berikutnya lebih aktif lagi ya nanti untuk materi yang berikutnya adalah mengenai sistem kepartaian dan pemilu 1955 nah sengaja saya pecahkan menjadi tiga pada bab ini supaya lebih konsentrasi yang kehidupan politik nanti kita membahas tentang sistem pemerintahan dan kabinet-kabinetnya kemudian nanti untuk pemilu dan sistem kepartian kita khusus membahas pemilu karena cukup banyak bahasannya ya untuk pemilu terus kemudian yang terakhir kita nanti akan mempelajari dari segi ekonominya dari kebijakan-kebijakan yang tadi dilaksanakan pada masa demokrasi liberal oke nanti disiapkan untuk kelompok yang bertugas untuk KPM yang selanjutnya yaitu sistem kepartian dan pemilu 1955 dari saya cukup sekian pembelajaran kali ini silahkan ditutup dengan doa untuk ketua kelas membacakan doa yang biasa kita lakukan pada pelajaran sehari-hari silahkan mas isam untuk memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salih ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'afini amahu wa yukafih mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yambaghili jalali wajikal karimi wazhim sultanik Allahumma akh Allahumma akhnini bil'ilmi wajayini bil'hilmi wa akhrimni bil'taqwa wajamilni bil'afiyah subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha ila angta astaghfiruka wa atubu ilahi wa salam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin ya terima kasih atas partisipasinya hari ini mungkin saya bisa minta tolong untuk dokumentasi untuk diaktifkan kameranya dan yang pakai laptop saya minta tolong untuk men-screen ya untuk bukti fisik kita pada siang hari ini silahkan untuk diaktifkan kameranya ya jangan malu-malu gak berapa silahkan didokumentasikan yang pakai laptop saya juga ini sedang mendokumentasikan sudah didokumentasikan ya di foto ya di screen oke terima kasih oke terima kasih sebentar saya pastikan dulu oke ya sudah nanti kalau ada perlu saya bisa untuk minta dari kalian itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan terima kasih kalian bisa meninggalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Pak Sama-sama Pak Assalamualaikum